Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Toto Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rizki oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Teman-teman masih mengalami kendala pada siaran televisi digital teman-teman Yaitu sering patah-patah atau nge-freeze atau berhenti tidak berjalan kembali gambar pada televisi teman-teman Nah sebelum kita ke pembahasan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang Terima kasih Pemerintah sudah serius dan benar-benar akan mematikan siaran analog dan menggantikan dengan siaran digital Selamat-lambatnya bulan November tahun 2022 Khusus untuk teman-teman yang berada di wilayah Jabodetabek Akan dinonaktifkan atau analog switch off itu mulai pada tanggal 5 Oktober mendatang Dan pada tanggal 6 Oktobernya sudah tidak bisa menerima siaran analog lagi Hanya bisa menerima siaran digital saja Nah siaran TV digital akan memberikan tampilan gambar yang baik berkualitas HD dan suara yang jernih Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengumumkan bahwa penghentian siaran analog dilaksanakan secara multiple Dan akan secara total pada tanggal 2 November 2022 Hal tersebut sudah sesuai dengan amanah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Bagi pengguna yang masih setia pada layanan siaran TV analog harus segera ikut bermigrasi ke siaran TV digital Untuk mendapatkan layanan siaran TV digital maka pelanggan harus memiliki perangkat tambahan selain antena yaitu setobox Indonesia saat ini sudah tertinggal dari segi penyiaran dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura Di era digital saat ini hampir semua negara-negara di dunia berlomba untuk segera beralih ke siaran digital Sesuai dengan mandat pada International Telecommunication Union Yaitu pada tahun 2006 yang mengharuskan bahwa anggotanya sebanyak 116 negara di dunia harus segera menghentikan siaran analog atau analog switch off Dan itu sudah termasuk Indonesia di dalamnya Dengan siaran televisi digital pengguna akan dimanjakan dengan tampilan gambar yang bebas dari pintik-pintik dan juga akan menikmati suara jernih Tanpa adanya suara kemerosok yang timbul pada pesawat televisi teman-teman Untuk mengatasi siaran televisi digital yang patah-patah di layar televisi dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini Pertama pastikan daerah teman-teman terjangkau dengan siaran TV digital Nah untuk mengetahui apakah daerah teman-teman sudah masuk ke area siaran digital Dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini ya teman-teman sekalian Pertama teman-teman dapat download aplikasi sinyal TV digital di Play Store atau App Store Setelah terpasang buka aplikasi tersebut Pilih izinkan saat aplikasi meminta akses lokasi teman-teman Aplikasi akan menampilkan peta sesuai lokasi teman-teman berada Cek pada peta warna apa yang muncul Maaf Cek pada peta warna apa yang muncul Jika muncul warna oran atau merah berarti lokasi teman-teman sudah dipastikan terjangkau dengan siaran TV digital Dan memiliki sinyal yang cukup kuat untuk menangkap siaran digital Apabila warna pada peta menunjukkan hijau muda, hijau tua, atau kuning Berarti daerah teman-teman memiliki sinyal tangkapan siaran digital yang lemah atau sedang Dan juga perlu dicermati ya teman-teman sekalian Apabila warna pada peta yang muncul menunjukkan warna apu-apu atau biru muda Maka hal ini menandakan bahwa sinyal yang didapat cukup lemah atau belum menjangkau cakupan dari sinyal siaran digital Cara yang kedua yaitu pastikan konektor antena tersambung dengan baik Perhatikan sambungan antena pada TV teman-teman sekalian Jika sambungan kendor maka segera perbaiki Karena jika pada sambungan antena tidak rapat atau longgar Maka akan mengganggu hasil penangkapan gambar Untuk menghindarinya sambungan konektor longgar Pilihlah kabel antena dan cek yang bagus Yang ketiga Posisikan antena pada arah yang benar Ikuti arah transmisi siaran yang dapat dilihat melalui aplikasi peta sinyal TV digital Posisikan antena ke arah yang tepat Bisa diikuti melalui peta Nah jenis antena juga akan mempengaruhi hasil tangkapan sinyal oleh karena itu Oleh karena itu pilihlah jenis antena yang terbaik Saya sarankan menggunakan antena jenis jagi ya teman-teman Yang ditaruh di luar rumah Supaya tangkapannya lebih bagus lagi teman-teman sekalian Jika kita menggunakan jenis antena indoor Atau antenanya diletakkan di dalam rumah Maka hasil tangkapannya ini kurang sempurna atau kurang bagus Jika ditaruh di luar rumah Nah kalau misalkan kita taruh di dalam rumah Itu akan terhambat oleh atau terhalang oleh tembok Belum lagi ada bangunan di sekitar kita Ini akan menghambat terkait dengan penangkapan siaran dari sinyal TV digital tersebut Oleh karena itu saya sarankan untuk menaruh di luar Dengan posisi yang strategis dan mengarahkan ke pemancar atau transmisi terdekat Seperti itu teman-teman sekalian Supaya bisa menerima siaran dengan baik Yang keempat pastikan posisi muka antena terhindar dari gangguan Hindari pemasangan antena di lokasi yang memiliki banyak pepohonan yang tinggi dan juga bangunan Karena hal tersebut mampu menjadi penyebab terganggunya penangkapan sinyal siaran Usahakan dan pastikan jika posisi antena berada lebih tinggi dari pepohonan atau bangunan sekitar Nah itu tadi beberapa cara untuk mengatasi siaran TV digital yang patah-patah pada layar televisi Teman-teman sekalian Segera beralih ke layanan siaran TV digital Bagi teman-teman yang masih setia pada siaran TV analog Karena siaran TV digital akan menguasai transmisi penyiaran di Indonesia Nah modal awal hanya membeli perangkat tambahan yaitu set of box Kemudian teman-teman akan menikmati tampilan gambar dengan kualitas HD Dan juga suara yang jernih Tanpa gemerosok tentunya Dan juga dengan teknologi yang kekinian Yang mampu mengidentifikasi adanya bencana alam Dengan adanya aplikasi early warning system yang ada pada set of box teman-teman Atau TV digital yang teman-teman miliki Nah itu adalah salah satu kecanggihan daripada TV digital Ataupun siaran TV digital yang akan digunakan oleh pemerintah Indonesia ke depan Oleh karena itu segera untuk memiliki siaran TV digital Baik yang masih analog harus membeli set of box Dan yang sudah memberi TV digital Tinggal untuk scan secara otomatis untuk mendapatkan siaran TV digital Itu saja informasi yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!